Intro Oke sayang-sayang-sayang Jadi tadi paginya Ayah udah berangkat ke Singapura Sama Uncle Jordi Sama Pak Roy juga Buat melakukan pengobatan Di sana Jadi sebenernya awalnya Rencananya tuh hari ini Aku sama Ayah yang pergi Tapi ternyata sayang Rumah sakit aku Dengan rumah sakit Ayah Dokternya itu beda rumah sakit Dan kita berdua sama-sama Harus tinggal di rumah sakit Kalau mau check up Jadi kalaupun Aku sekarang ke sana juga Bareng sama Ayah Kita tinggal di rumah sakit Yang berbeda sayang Jadi sama-sama di Singapura Tapi Ayah di rumah sakit Ayah Aku di rumah sakit Aku Itu kan kayaknya Tadinya kita mikirnya Bisa satu kamar gitu loh Maksudnya satu kamar barengan gitu Tapi Karena gak bisa Yaudah Ayah pergi dulu Jadi biar aku jaga anak-anak disini Nanti baru nextnya Diatur jadwalnya Baru aku yang pergi Ayah yang pergi Itu Ya pokoknya doanya Semoga hasilnya Baik Tambah membaik lagi Ayah Jadi ya Sehat selalu Ya betul Minta doanya buat teman-teman di rumah Sayang-sayang di rumah Minta doanya untuk Ayah Bunda Semoga Ayah Bunda cepat sembuh Semoga penyakitnya juga cepat hilang Amin Oke kalau kayak gitu sayang Kita Walaupun kita di rumah aja Ayah tetap berobat gitu Tapi Imun itu penting sayang Maksudnya gini loh Ya kita tahu Pasti di hati Di dalam hati sedih Cuman maksudnya Kalau kakak dokter itu Yang penting kita tuh Harus bisa bahagia Harus bisa happy Karena itu yang bisa Membuat imun kita Bagus juga Kasihnya juga Anak-anak kayak Thalia Tania Onyo gitu Yang Mereka aku yakin Mereka ada sedih Cuman kan ya Nggak harus mereka sedih-sedihan Jadi di rumah kita juga Harus ada aktivitas Oke sayang Kira-kira Kayak gimana habis ini Hanya di daya Di daun su Sayang-sayang Bunda adalah orang yang selalu Menempati janjinya sayang Jadi sesuai perkataan bunda tadi Bunda langsung mendatangkan Trend dogi Berserta doginya ke rumah Lihat deh Doginya lucu-lucu banget kan sayang Nama doginya itu adalah Olive, Chiko, dan Loli Oke sayang Ini dia Doginya Dan doginya bisa Perform lucu Lihat deh Wah Yang mana siapa mas? Olive 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 Selain lucu dan mengemaskan Dogi itu dikenal sebagai hewan peliharaan yang pintar Pinter dan setia lho sayang. Doggy juga bisa dilatih untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Lihat deh sayang, Loli lincah banget kan lewatin hula hooknya. Selain itu, Loli juga bisa menaklukkan tantangan lainnya. Wah, Oli pinter banget sayang. Dia langsung ngerti ketika disuruh bermain bola basket. Eh, awas Oli, hati-hati. Ntar nyubur ke kolor renang lho. Wah, selain bisa bermain, Oli juga bisa menjaga kebersihan dengan buang sampah ke tempatnya. Gimana sayang, masa mau kalah sama Oli sih? Mamenia dan Cici gak mau ketinggalan juga nih bermain dengan Ciko. Wah, Ciko nurut ya sama Cici. Kalau sama Onyo, Cikonya nurut gak ya? Wah, Cikonya naik ke atas panggung Onyo nih sayang. Ciko mau pijitin Onyo ya? Ini namanya Onyo. Mas, Ciko. Kalau diajarin itu? Iya. Bisa itu. Diajarin? Tapi gak langsung masuk ke perutnya dia. Iya, itu maksudnya itu. Hahaha. 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 Hahaha.